Lembah berdarah jelit 25. Hei E. Kang mencoba mengerahkan seluruh ketajaman matanya untuk lakukan pemeriksaan dari balik asap tebal yang menyelimuti sekitar sana, namun bayangan ibunya Angpek Khab sudah lenyap entah kemana. Hei E. Kang menjadi terperanjat sekali sampai terbelalak matanya dan mulutnya melongkau untuk beberapa waktu lamanya, dia tak sanggup mengucap sepatah katapun. Pelan-pelan asap tebal yang menyelimuti sekitar tempat itu mulai membuyar dan menghilang. Tampaklah di atas panggung penuh dengan mayat bergelimpangan, darah yang berceceran keluar telah menganak sungai. Hei E. Kang masih tetap berdiri di tengah panggung dengan wajah termangu-mangu, keadaannya tak berverbeda seperti orang yang kehilangan ingatan. Nampaknya ia sudah dibuat berdiri bodoh karena perubahan situasi yang sama sekali tak terduga ini. Tiba-tiba terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat naik ke atas panggung. Dengan perasaan terkejut Hei E. Kang segera bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, tapi setelah dia mati lebih seksama, ternyata orang itu tak lain adalah manusia berkerudung hijau, yakni si gadis samudera. Sambil tersenyum gadis samudera berkata, anak murid dan seluruh anak buah Kok Ching Nian telah nona kirim semua pulang ke akhirat. Yee A. Mereka memang pantas dibunuh, Hei E. Kang manggut membenarkan. Tiba-tiba si gadis samudera menyaksikan perubahan wajah Hei E. Kang yang tidak beres cepat-cepat dia bertanya. Hei kenapa kau? Hei E. Kang segera mendongakan kepalanya dan tertawa bergelak. Hei E. Kang menarik kembali gelak tertawa kemudian menggeleng sambil menghela nafas. Hei E. Entahlah. Mungkinkah takdir menghendaki agar kami ibu dan anak tak pernah bisa berkumpul? Jadi siapa yang telah menculik bibitannya gadis samudera lagi dengan wajah tertegun? Aku sendiri pun tidak tahu. Gadis samudera kembali berkerut kening. Dan kemana pula lenyapnya ke enam panji kebesaran dari enam partai besar? Aku semakin tak tahu. Hei E. Kang menggeleng kembali. Gadis samudera segera termenung dan berpikir beberapa saat lamanya kemudian baru berkata. Sewaktu Ka sedang mengejar Kok Ching Nian tadi kami telah mengalihkan semua perhatian ke belakang panggung, tiba-tiba terjadi ledakan keras dari depan panggung dan aku pun segera berpaling, ku saksikan asap tebal telah menyelimuti seluruh hangkasa, tidak ku jumpai sesosok. Bayangan manusia pun, kemudian pertarungan masal yang amat seru. Oh oh, kalau begitu ibuku dan ke enam panji kebesaran dari enam partai besar telah dilarikan oleh orang yang melepaskan kabut hitam tersebut. Gadis samudera segera menghentakan kakinya berulang kali, serunya kemudian, kalau begitu mari kita kejar secepatnya, mengapa kau masih berdiri melongo seperti orang bodoh saja di situ? Hei-e Kang mendongakan kepalanya sambil memandang angkasa bebas, lalu keluhnya sambil menghela nafas panjang. Dunia begini luas, kemanakah kita harus mengejar? Mendengar itu, si gadis samudera segera tertawa cekikikan. Tapi kita akan lebih baik berusaha melakukan pencarian, daripada berdiri termangu-mangu saja sambil memandang angkasa. Nona itu segera menarik tangan Hei-e Kang maka berangkatlah kedua orang itu meninggalkan tempat tersebut. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna mereka bergerak menuruni bukit. Lebih kurang seperminum teh kemudian kedua orang itu sudah meninggalkan bukit Tai Angsan. Waktu itu hujan angin telah meredah, waktu menunjukkan sekitar sore hari, sementara mereka berdua masih melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara bentakan-bentakan yaring merkumandang datang dari kejauhan sana. Baik Hei-e Kang maupun si gadis samudera sama-sama mempunyai pendengaran yang tajam sekali, sekalipun suara bentakan tersebut berasal dari suatu tempat yang berjarak beberapa li, namun secara lamat-lamat masih kedengaran jelas. Hei-e Kang segera menghentikan langkahnya seraya berkata, Mari kita tengok ke sana, siapa tahu dari tempat tersebut akan kita temukan sesuatu jejak yang terang? Gadis samudera segera manggut-manggut. Maka berangkatlah kedua orang itu mengerahkan ilmu meringankan tubuh petoh Kang Kang yang amat hebat itu, dalam waktu singkat kedua orang tersebut telah tiba di sekitar tempat bentakan tadi. Si gadis samudera segera melompat naik ke atas pohon diikuti Hei-e Kang di belakangnya, dari atas dahan pohon inilah mereka mencoba melongok keluar. Ternyata di tengah harna terdapat lima orang kakek serta seorang pemuda. Kelima orang kakek itu berdiri membelakangi Hei-e Kang sehingga tidak diketahui siapakah mereka, tapi ada tiga orang di antaranya mempunyai bayangan punggung yang sangat dikenal olehnya, sebaliknya dua orang yang lain berperawakan tinggi kekar bayangan punggungnya terasa sangat asing. Sebaliknya pemuda tersebut berkerudung kain hitam sehingga tak nampak jelas raut mukanya namun dia menggoyangkan kipas berbaju kuning yang kelihatan amat rapi dan bersih. Baru saja Hei-e Kang bersiap-siap akan melompat turun ke bawah, si gadis samudera segera menarik tangannya seraya berbisik. Mari kita saksikan dulu perkembangan di dalam harna sebelum munculkan diri. Gadis samudera memang jauh lebih berpengalaman daripada Hei-e Kang, tak heran kalau selama ini pemuda tersebut sangat mengagumi dan mentaati semua keputusannya. Pada saat itulah, mendadak terdengar pemuda yang berada di tengah harna itu membentak keras. Aku akan memberi waktu tiga menitik terakhir kepada kalian untuk mempertimbangkan diri, Jika kalian enggan menuruti perintah dari tocu kami, tiga hari kemudian segenap anggota perguruan kalian akan kami tumpas sampai ke akar-akarnya. Dari antara lima orang kakek yang membelakangi Hei-e Kang, terdengar salah seorang yang sedang berdiri lalu maju ke depan dan meloloskan pedang dari punggungnya, lalu sambil digetarkan keras-keras dia membentak. Hei bocah keparat, serahkan nyawamu. Sembari mengayunkan pedangnya, ia segera maju melancarkan serangan. Dengan suatu gerakan yang cepat pemuda itu merapatkan kembali kipasnya sambil mengetuk pelan di atas pedang si kakek yang menusuk datang, seketika itu juga terdengar jerit kesakitan berkumandang memecahkan keheningan. Tau-tau pedang yang tergenggam kakek itu sudah terpental sejauh satu kaki lebih dan Traang. Senjata tersebut terjatuh ke atas tanah, dengan suatu gerakan yang sangat cepat pemuda itu menggerakan. Tubuhnya mendesak ke belakang punggung kakek itu kemudian sambil mementangkan kembali kipasnya, dia melancarkan sapuan ke punggung kakek tersebut. Deruan angin pukulan yang sangat kuat pun seperti gulungan ombak di tengah samudera langsung menyambar tubuh kakek tersebut. Si gadis samudera yang berada di atas pohon berseru kaget. Habis sudah riwayat hidup kakek itu. Belum selesai perkataan itu diutarakan, terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati telah bergema memecahkan keheningan, tubuh kakek tersebut tersapu oleh gulungan angin kipas dan mencelat ke belakang. Menyusul kejadian tersebut, tampak seorang kakek mencelat maju ke depan untuk menyambar tubuh rekannya yang terpental tadi, semburan darah segar segera menyembur keluar dari mulutnya. Ketiga orang kakek lainnya serem tak mementak keras, sambil meloloskan senjata masing-masing menyerang pemuda itu bersama-sama. Sambil tertawa dingin pemuda itu segera berseru. Ya, memang paling bagus kalau kalian maju bersama, daripada Tocumu mesti membuang waktu dengan percuma. Di antara gerakan kipasnya yang sebentar membuka sebentar menutup, ia tak gentar menghadapi kerubutan dari ketiga orang itu. Dalam waktu singkat kedua belah pihak telah saling bertarung sebanyak 20 gebrakan lebih, bukan saja pemuda itu tidak memperlihatkan kekalahan, malah sebaliknya berhasil mendesak ketiga orang kakek itu menjadi kebuakan dan cuma mampu mempertahankan diri belakang. Kakek yang membopong rekannya yang terluka tadi, segera menurunkan tubuh orang itu ke atas tanah, kemudian sambil meloloskan pedang, ia terjun pula dalam pengeroyokan itu. Hei, Kang dapat menyaksikan betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki pemuda tersebut dan betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki, sekalipun di bawah kerubutan empat orang kakek, namun nyatanya sama sekali tidak memperlihatkan gejala akan kalah. Tanpa terasa diam-diam hatinya menjadi sangat terkejut, pikirnya heran, siapakah dia? Mengapa mempunyai ilmu silat yang begitu hebat? Berasal dari manakah kelima orang kakek itu? Untuk beberapa saat lamanya Hei, Hei Kang tidak mengetahui asal-usul dari mereka semua, sehingga dia pun merasa kurang leluasa untuk turun tangan secara sembarangan. Paras muka si gadis samudera juga ikut berubah menjadi amat serius setelah menyaksikan kejadian ini. Mendadak, asap tebal muncul dari tengah arena dan sekejap metu kemudian telah menyelimuti wilayah seluas tiga kaki lebih, suasana menjadi gelap gulita dan susah untuk melihat kelima jari tangan sendiri. Hei, Hei Kang dan gadis samudera serentak meluncur masuk ke dalam arena dengan kecepatan luar biasa. Namun setelah melihat jelas apa yang terjadi dalam arena Hei, Hei Kang menjadi terkejut sekali. Waktu itu Seng pemuda telah hilang tak berbekas sebaliknya kelima orang kakek tadi sudah tergeletak di atas genangan darah segar. Menanti Hei, Hei Kang memperhatikan kelima orang kakek itu dengan lebih seksama, pemuda kita makin terperanjat lagi dibuatnya. Ternyata salah seorang di antara kelima orang kakek itu adalah ketua Tian Sengpei Loe Pin sementara keempat orang lainnya adalah keempat sesepuh dari Tian Sengpei. Setelah mengetahui secara pasti bahwa orang itu adalah gurunya, cepat-cepat Hei, Hei Kang maju mendekatinya sambil berseru dengan isak tangis yang tertahan. Oh oh suhu, siapakah yang telah melukai kau orang tua? Cepat beritahu kepada Tecu. Napas dari Loe Pin, ketua Tian Sengpei itu sudah memburu sekali, dengan suara yang lemah dan terputus-putus dia berkata. Musuh besar kita adalah Tochu dari Bu Hek Tu di Lem Hei, pengaruh mereka sudah, sudah mendesak masuk ke daratan Tionggoan, muridku, balaskan dendam gurumu, cepat hubungi, hubungi jago silap dari daratan Tionggoan dan berusaha untuk membasminya. Ketika berbicara sampai di sini, Loe Pin segera menelan napasnya yang penghabisan. Hei, Hei Kang menjadi sedih sekali, sambil memeluk mayat ke gurunya, dia menangis terseduh-seduh. Si gadis samudera yang menyaksikan kejadian tersebut, buru-buru berseru. Dia kan sudah mati, apa gunanya kau tangisi? Lebih baik kita lakukan pengejaran secepatnya. Sambil menyekair matanya Hei, Hei Kang manggut-manggut, dia segera memberi hormat kepada jenazah gurunya seraya berbisik. Suhu, Tecu pasti akan balik kembali ke sini setelah membalas dendam bagaimu. Kemudian selesai mengubur jenazah gurunya, berangkatlah pemuda itu bersama gadis samudera menuju ke selatan. Entah berapa lama sudah mereka melakukan perjalanan cepat, lambat laun gerakan tubuhnya bukan semakin cepat, sebaliknya justru makin lambat, lagi pula darah di dalam tubuhnya serasa bergolak dengan hebatnya. Dengan cepat gadis samudera berpaling, ia saksikan paras muka Hei, Hei Kang telah berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat, peluh sebesar kacang kedele bercucuran keluar dengan derasnya, bahkan sekujur tubuhnya mulai gemetar keras. Gadis samudera menjadi terkejut bercampur keheranan, tanyanya, Engkau Hei Hei, kenapa kau? Hei Hei Kang menghela nafas panjang, aaaai. Kemungkinan besar racun pemberian setan di antara setan yang kutelan mulai bekerja. Gadis samudera menjadi gelisah sekali, segera serunya lagi. Aku membawa beberapa macam obat penawar racun, hanya tidak diketahui manjur atau tidak. Hei Hei Kang menggeleng. Aku telah menelan piliat wei kotok dari setan di antara setan, racun itu sangat keji dan tiada taranya, paling banter aku cuma dapat hidup tiga bulan, dan sekarang tinggal tiga hari lagi sudah mencapai tiga bulan. Apakah tiada obat mustajab yang dapat menawarkan racun itu? Tanya gadis samudera terkejut bercampur panik. Obatnya sih ada, obat apakah itu? Obat itu dimiliki setan di antara setan, tapi manusia di atas manusia pun memilikinya. Selintas perasaan girang segera menghiasi wajah si gadis samudera yang gelisah, segera ujarnya. Kalau begitu aku segera akan pergi mencari setan di antara setan. Sekali lagi Hei Hei Kang menggeleng. Dunia begini luas, kemanakah kita harus mencari setan di antara setan? Lagipula sekalipun berhasil ditemukan, belum tentu dia akan memberikan pil tersebut kepadaku. Bukankah kau ada hubungan sebagai guru dan murid dengan si setan di antara setan? Benar, tapi gara-gara peta Sam Kotoh, sudah berapa kali dia hendak membunuhku. Gadis samudera segera menghela nafas panjang. A-A-A-I, dunia persilatan memang penuh dengan kelicikan serta kebusukan hati, banyak manusia yang tak tahu perasaan serta setiakawan, tak ada yang bisa dipercaya, semuanya ini cuma membuat hati orang bergidik. Ya benar, sambung Hei Hei Kang, aku selalu menghormatinya, tapi dia justru bersikap sebaliknya kepadaku, setiap saat berusaha keras untuk mencelakaiku, membunuhku. Gadis samudera termenung beberapa saat, setelah itu berkata lagi. Kalau toh setan di antara setan susah ditemukan, lebih baik kita pergi mencari manusia di antara manusia. Hei Hei Kang menghela nafas panjang, A-A-A-I, hawa darah di dalam tubuhku sekarang sudah bergolak keras, tak sempat lagi bagiku untuk menanti lebih lama, apalagi dendam kesumat keuruku belum dibalas, A-A-A-I. Tidak, aku bertekad akan kesana, seru gadis samudera menegaskan, dengan kecepatan lariku, aku dapat balik kembali lebih kesini, aku bisa membantumu juga untuk menemukan musuh besarmu itu. Lima kali budi pertolongan yang kau berikan kepadaku belum sempat kubalas, masa aku mesti merepotkan dirimu lagi Hei Hei Kang menghela nafas panjang. Dengan perasaan gelisah gadis samudera segera berseru, engkau Hei Hei, sebetulnya kau mencintaiku atau tidak siapa bilang tidak cinta? Kalau begitu cepat katakan kepadaku, manusia di atas manusia berdiam di mana, soal lain tak perlu dibicarakan lagi. Dia berdiam di bukit Ki Kong San dalam sebuah sumur kering, dia telah dicelakai oleh Tian Leng Kiam Kek serta disekap di tempat tersebut. Mendengar nama Tian Leng Kiam Kek, si gadis samudera merasa sangat terperanjat. Di masa lampau Tian Leng Kiam Kek sudah banyak melepaskan budi kepadanya dan soal ini segera mencekam kembali pikiran serta perasaannya. Tanpa terasa dia menghela nafas sedih, katanya. Apakah antara manusia di atas manusia dengan Tian Leng Kiam Kek terikat dendam ke sumat? Soal ini aku kurang jelas. Dari siapa kau mendengar tentang soal ini manusia di atas manusia sendiri yang menyatakan, sekali lagi gadis samudera menghela nafas panjang. Aku harus menyelidiki persoalan ini hingga jelas, seandainya manusia di atas manusia yang telah melakukan kesalahan terhadap Tian Leng Kiam Kek Maka akan kubunuh manusia di atas manusia membalaskan dendam bagi kematian Tian Leng Kiam Kek. Jangan, kau tak boleh membunuhnya, manusia di atas manusia telah melepaskan budi pertolongan kepada kuburu-buru Hei Ei Keng berseru keras. Baiklah kalau begitu kita bicarakan lagi setelah tiba waktunya nanti. Begitulah, sambil berbincang-bincang mereka meneruskan perjalanan kembali, tanpa terasa tibalah mereka di sebuah kota besar. Engkoh Hei Ei, gadis samudera segera berkata, untuk sementara waktu berdiamlah di rumah penginapan di kota ini sambil menunggu kedatanganku, dalam tiga hari mendatang, aku pasti akan menemukan manusia di atas manusia serta pulang kembali dan membawa obat penawar racun itu. Dengan perasaan amat berterima kasih Hei Ei Keng manggut-manggut. Maka sejak hari itu Hei Ei Keng berdiam di rumah penginapan Ban Pia Chai di kota tersebut. Malam itu juga, si gadis samudera dengan memakai baju hijau dan kain kerudung hijau segera berangkat dengan melalui jendela. Ketika Hei Ei Keng memandang bayangan punggung gadis samudera lenyap di balik kegelapan, hati kecilnya timbul perasaan kosong dan hambar. Sudah lima kali si gadis samudera menolongnya, memberikan cinta kasih padanya, tapi apa yang telah ia berikan kepada gadis samudera? Tak secubil pun. Sudah sepantasnya kalau dia mencintai si gadis samudera dengan bersungguh hati, tetapi bagaimana dengan sengciulian yang kehilangan kaki demi dirinya? Bukankah sepasang kaki itu pun hilang karena berusaha untuk menyelamatkan jiwanya? Lalu Piao Moai-nya yang menderita luka. Kho Syoktin yang bernasib malang. Begitu teringat akan Kho Syoktin, pemuda itu semakin tak bisa tidur lagi. Lagu Putus Cinta seakan-akan mendengung di sisi telinganya dan menyelimuti seluruh perasaan hatinya. Sekali demi sekali, He-e-keng mengulangi terus lagu tersebut entah berapa puluh kali lebih. Bantalnya sudah basah kuyuk oleh cucuran air matanya. Di antara sekian banyak gadis cantik yang mengelilinginya, hanya Kho Syoktin yang benar-benar dicintainya dengan setulus hati. Sebab Kho Syoktin adalah kekasihnya pada cinta yang pertama. Oleh sebab itu dia telah mengambil keputusan di dalam hati, bila racun yang mengeram dalam tubuhnya telah punah, maka dalam perjalanan ke barat untuk mencari ibunya, dia pun akan pergi ke Tai Soat San di wilayah sucuhan untuk menolong Kho Syoktin. Begitu keputusan telah diambil, perasaan hatinya pun terasa jauh lebih lega dan nyaman. Tapi racun yang mengeram dalam perutnya justru pelan-pelan mulai kambuh dan bekerja. Mendadak He-e-keng teringat dengan khasya Toya Mestika Liyong Ha-ohu Hang impian yang konon bisa digunakan untuk menghisap racun. Dengan cepat dia mencabut Toya tersebut dari pinggangnya, dalam sekali ayunan Toya berwarna merah darah itu telah berada dalam genggamannya. Kahaya merah memancar keluar menyinari seluruh ruangan sehingga suasana di sana terasa terang-benerang bagaikan di siang hari saja. Dengan perasaan gembira He-e-keng segera berpikir, tak nyana kalau tongkat ini benar-benar berkasiat. Hebat, tapi si pemberi Toya Mestika tersebut justru tidak ku ketahui namanya, sayang, benar-benar patut disayangkan. Dengan cepat He-e-keng memasukkan tongkat itu ke mulutnya, kemudian secara pelan-pelan menghembus keluar hawa murninya dari dalam pusar. Dalam waktu singkat dia sudah merasakan timbulannya segulung aliran hawa dingin yang mengalir masuk lewat tenggorokan ke dalam pusarnya. Lalu hawa dingin tadi disalurkan kembali dari pusar menuju ke empat anggota badan. Dalam waktu singkat He-e-keng merasakan seluruh tubuhnya menjadi segar dan nyaman. Begitu semangatnya segar kembali, dia pun menarik keluar ujung tongkat dari mulutnya, kini hawa darah tidak lagi bergolak, sementara dalam tubuhnya juga tak nampak gejala bekerjanya sari racun. He-e-keng benar-benar sangat gembira, dengan cepat dia masukkan kembali ujung Toya Leonghao impian ke dalam mulutnya. Dalam waktu singkat cahaya merah telah menyelimuti seluruh ruangan, bahkan makin lama semakin menebal sehingga seluruh tubuh He-e-keng terbungkus di dalamnya. Di samping itu terendus pula bau harum yang sangat aneh dari dalam ruangan itu. Kini He-e-keng sudah berada dalam keadaan lupakan segala galanya. Entah berapa lama sudah lewat, mendadak. He-e-keng mendengar suara bentakan nyaring berkumandang datang dari luar jendela. Setelah mengatur hawa murninya mengelilingi seluruh badan satu kali, kesadaran He-e-keng telah jernih kembali, ketajaman pendengaran maupun pengelihatannya menjadi berlipat ganda, karenanya ia menjadi terperanjat sekali setelah mendengar suara bentakan tersebut. Cepat-cepat dia menyimpan kembali tongkatnya, kemudian secepat kilat menerobos keluar dari ruangan tersebut lewat jendela. Tapi sejauh Matt memandang ternyata tak nampak sesosok bayangan manusia pun di situ. He-e-keng semakin tercengang, ia tahu pasti ada sesuatu yang tak beres di sekitar sana, maka dengan suatu gerakan cepat dia melompat naik ke atas atap rumah. Dari situ dia mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitarnya, sinar rembulan terang-benderang membuat seluruh permukaan tanah seakan-akan berubah menjadi dunia berwarna perat. Mendadak. Dari arah barat daya gedung ia saksikan ada sesosok bayangan manusia sedang mengejar sesosok bayangan biru. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang itu sangat hebat, dalam waktu singkat mereka telah lenyap di balik kegelapan. Rasa curiga He-e-keng segera timbul dan menyelimuti hatinya. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling sempurna dia segera melakukan pengejaran secara ketat di belakang kedua sosok bayangan manusia tadi. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki He-e-keng sekarang boleh dibilang telah mencapai pada puncak kesempurnaan, cuma saja dia sendiri tidak merasakannya. Tak selang berapa saat kemudian ia telah berhasil menyusul kedua sosok bayangan manusia tadi. Tampaklah bayangan biru yang berada di depan secara pelan-pelan namun tetap berhasil disusul oleh bayangan hitam tersebut. Mendadak bayangan biru itu menghentikan gerakan tubuhnya dan melayang turun ke atas sebuah lapangan di tanah lembah. Menyusul kemudian bayangan hitam itu pun melayang turun ke atas permukaan tanah lapang. He-e-keng merasa bayangan punggung kedua orang itu sangat dikenal olehnya, hal ini menambah niat dan hasratnya untuk mengintip lebih lanjut. Maka secara diam-diam dia melayang turun di atas sebatang pohon besar yang terletak tak jauh dari sana. Tampaklah bayangan biru itu meloloskan pedang dari punggungnya, cahaya tajam segera memancar keempat penjuru. Kau hendak menggunakan pedang hardik bayangan hitam itu dengan suara nyaring. Bayangan biru itu segera turut membentak, mengapa kau berusaha mengejarku terus soal ini tak usah kau campuri. Kalau aku bersikeras hendak mencampurinya, mau apa kamu? Bayangan biru itu segera menggetarkan pedangnya sehingga membentuk selapis cahaya tajam yang menyilaukan mata, sahutnya dengan suara dingin. Sayang sekali aku ini melarangmu untuk mencampurinya lebih lanjut. Kalau berani silahkan saja untuk mencoba turun tangan. Kenapa aku tidak berani mentak bayangan biru itu penuh kegusaran? Pedangnya segera diputar membentuk satu lingkaran, kemudian ditusukkan ke tubuh bayangan hitam tersebut. Dengan suatu gerakan yang sangat cekatan, bayangan hitam itu berkelit ke samping menghindarkan diri dari tusukan pedang lawan, kemudian ia mendesak maju lebih ke muka dan berusaha mencengkeram pergelangan tangan kanan bayangan biru itu. Hei E. Kang yang mengikuti jalannya peristiwa tersebut diam-diam berpikir dengan perasaan kaget. Oha, rupanya mereka berdua sama-sama perempuan, suara mereka berdua amat ku kenal. Waktu kedua orang tersebut berdiri dengan membelakangi Hei E. Kang, setelah itu jaraknya juga cukup jauh, itulah sebabnya dia tak sempat melihat paras muka mereka berdua secara jelas. Hei E. Kang saksikan kedua sosok bayangan manusia itu sudah terlibat dalam pertarungan yang amat seru, dalam waktu singkat mereka telah saling bertarung hampir 20 gebrakan lebih, bahkan jurus serangan yang digunakan kedua orang itu semuanya gencar dan sangat dasyat. Lama sekali Hei E. Kang mengamati jalannya pertarungan itu, dia merasa jurus serangan yang dipergunakan bayangan hitam itu rada mirip dengan kerus serangan dari setan di antara setan, di samping itu mirip pula dengan jurus serangan dari gurunya dulu yakni Lopin. Ketika mencoba untuk memperhatikan jurus serangan dari bayangan biru itu, terasa olehnya gerak serangannya. Amat kacau sehingga untuk sesaat sulit baginya untuk menebak berasal dari aliran manakah manusia tersebut. Mendadak Hei E. Kang teringat akan seseorang, segera pikirnya. Jangan-jangan perempuan berbaju hitam itu adalah dia. Tanda tanya. Tapi siapa pula bayangan biru itu? Menyusul kemudian dia berpikir lagi, perselisihan apakah yang terjalin di antara mereka sehingga kedua orang itu saling gontok-gontokkan sendiri? Sementara dia masih termenung, mendadak terdengar suara bentakan keras memecahkan keheningan. Roboh kamu! Menyusul bentakan tadi terdengarlah suara jerit kesakitan berkumandang memecahkan keheningan. Ketika termakan oleh segulung angin pukulan yang sangat keras dan kuat, tubuh bayangan biru tersebut segera terpental setinggi tiga kaki lebih dari posisi semula. He-e-keng sangat terkejut setelah melihat hal tersebut, buru-buru dia melejit ke muka untuk memberikan pertolongan. Laksana sambaran petir cepatnya dia melesat ke muka dan menyambar bayangan biru yang sedang meluncur ke bawah dengan kecepatan luar biasa itu. Di saat tubuh bayangan biru tersebut hampir menyentuh tanah, tau-tau He-e-keng telah berhasil menyambar serta memeluknya erat-erat. Tampaknya bayangan hitam itu merasa terkejut sekali oleh kejadian yang sama sekali tak terduga olehnya itu. Disusul kemudian dengan suara lantang dia membentak keras. Siapa kau? He-e-keng sama sekali tidak menggubris teguran tersebut, menjawab pun tidak. Dia segera memeriksa seluruh tubuh bayangan biru tadi dan mencoba meneliti apakah ada luka yang diderita atau tidak. Kalau tidak diperiksa mungkin keadaannya masih mendingan, tapi begitu dilihat wajah si bayangan biru tersebut, kontan saja He-e-keng merasa sangat terperanjat. Ternyata manusia berbaju biru itu tidak lain adalah Kok Kigyok, salah seorang kekasih hatinya. Sementara itu manusia berbaju hitam itu belum sempat melihat dengan jelas paras muka lawannya dia menjadi amat berang sewaktu melihat orang yang barusan munculkan diri memberi pertolongan kepada lawannya. Dengan suara kerasia segera menghardik, hayo cepat turunkan ke bawah. Dengan cepat He-e-keng mendongakkan kepalanya seraya berpaling, tapi wajah orang itu segera membuat hatinya makin terkejut bercampur keheranan. Ternyata si manusia berbaju hitam itu bukan lain adalah kakak seperguruannya Fang Yan Hoa. Waktu itu, Fang Yan Hoa juga telah melihat jelas paras muka He-e-keng, hatinya makin panas dan hawa amarahnya makin berkobar setelah menjumpai pujaan hatinya ini membelai gadis lain. Dengan wajah berubah hebat dia berseru sambil tertawa dingin tiada hentinya. He-eh, 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 ku kira siapa yang datang, ternyata kasih lelaki yang tidak berperasaan, lelaki tak kenal budi. Tanda petik. Suci, kau jangan berkata begitu, seru He-e-keng dengan nada gelisah. Jangan sebut suci kepadaku, siapa sih yang menjadi suci moha MMM tak tahu malu. He-e-keng menjadi rikuh sekali, apalagi dia sedang membopong tubuh kokek giok, hal mana membuatnya makin tersipu-sipu dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Apa hubunganmu dengan orang tersebut kembali Fang Yan Hoa membentak nyaring. Dia adalah temanku. Fang Yan Hoa mendengus dingin. HMM, banyak betul sahabatmu, hayo cepat turunkan dia dari boponganmu dan baringkan ke atas tanah. Dengan perasaan berat He-e-keng memandang sekejap ke wajah koki giok, kebetulan koki giok sedang membuka matanya pelan-pelan, begitu berjumpa dengan pemuda tersebut, dia segera menjerit lengking. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O hengkoh he-e. Adik giok sahut he-e-keng pula. Fang Yan Hoa menjadi makin cemburu, merah padam selembar mukanya sambil mendengus berat dia menjengek. Engkoh adik, hau mesra betul, tak tahu malu. Engkoh he-e-i, dia sedang mengumpatmu bisik koki giok cepat. Kalau memang lagi mengumpatnya, mau apa kau bentak Fang Yan Hoa dengan suara ketus, apakah kau ingin membelainya lagi? Huhuhuh, perempuan tak tahu malu. Tanda seru. Lalu kepada Hei E. Kang, dia membentak pula, sebetulnya kau mau menurunkan dia dari boponganmu. Atau tidak? Diturunkan iya. Diturunkan, ada apa? Jawab Hei E. Kang kemudian dengan wajah berubah hebat. Pelan-pelan dia menurunkan tubuh Koki Giok ke atas tanah lapang berumput itu. Koki Giok segera bangkit dan duduk di atas tanah lapangan. Belum lagi ingatan kedua sempat melintas lewat, tiba-tiba sudah terdengar bentakan nyaring bergema memecahkan keheningan, disusul kemudian sesosok bayangan hitam berkelebat lewat dengan kecepatan luar biasa. Mengikuti sambaran kilat dari bayangan hitam tersebut, segulung angin pukulan yang amat keras segera menyebar pula batok kepala Koki Giok yang sedang duduk di atas tanah lapang itu. Ancaman tersebut bukan saja disertai tenaga serangan yang dasyat, lagi pula disertai juru serangan yang hebat, nampaknya Fang Yan Hoa sangat bernapsu hendak membunuh lawannya. Suci hentikan seranganmu itu bentak hee keng keras-keras. Untuk membendung datangnya ancaman tadi, pemuda tersebut segera melontarkan tangan kanannya ke depan dan melepaskan sebuah pukulan yang tak kalah dasyatnya untuk membendung semua ancaman yang tiba dari Fang Yan Hoa. Kenapa kau menghalangi perbuatan ku Fang Yan Hoa segera menegur penuh amarah sebari menarik kembali serangannya? Sebab dia sudah menderita luka yang cukup parah, dia sudah tidak berkemampuan lagi untuk memberikan perlawanan. Kalau aku bersikeras hendak menghajarnya, mau apa kau? Hei hei keng segera berkerut kening, dengan suara tak wajar ia berseru kemudian, suci, ampunilah dia. Kenapa? Karena dia sudah terluka parah, apakah kau tidak kasihan kepadanya? Kalau aku mesti kasihan kepadanya, lantas siapa pula yang akan mengasihani aku? Kembali hei hei keng menghela nafas panjang. Suci, kau tidak begitu dulu, mengapa watakmu kini bisa berubah menjadi begitu aneh dan tak tahu aturan? Tanya saja kepada dirimu sendiri, mengapa aku bisa berubah menjadi begini? Tanya kepadaku sendiri benar. Hei hei keng menghela nafas dalam-dalam, kemudian menundukkan kepalanya dan membungkam dalam seribu bahasa. Sementara dia masih termenung, tiba-tiba, terdengar Fang Yan Hoa telah membentak keras sekali lagi, kemudian sebuah pukulan yang amat dasyat dilontarkan ke dada koki giyok yang sudah terluka. Tahan bentak hei hei keng sangat marah, kau. Dengan hawa nafas membunuh menyelimuti seluruh wajah, Fang Yan Hoa membentak keras. Kau jangan mencoba menghalangi perbuatanku lagi, aku hendak membunuhnya. Lagi-lagi hei 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 keng harus melancarkan sebuah pukulan untuk memunahkan ancaman angin serangan yang datang dari Fang Yan Hoa. Setelah itu bentaknya keras-keras. Jadi kau bersikeras hendak membunuhnya benar. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata. Titik dua. Dulu, bukankah aku pernah berkata padamu, barang? Siapa berani ikut mencintaimu maka aku akan membunuh mereka satu persatu tanpa kecuali. Hei hei keng segera menghela nafas sedih, ujarnya tiba-tiba. Suci, bila kau hendak membunuhnya, lebih baik sekalian bunuhlah diriku juga. Berbicara sampai di situ dia segera memejamkan matanya rapat-rapat dan berdiri dengan kepala tertunduk. Kau anggap aku tak berani berbuat begitu teriak Sinona dengan perasaan jengkel. Dengan sepasang meti merah berapi-api serta hawan nafsu membunuh makin lama semakin tebal menyelimuti wajahnya selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati Hei hei keng. Akhirnya perempuan itu berhenti persis di depan Hei hei keng, pelan-pelan tangan kanannya diangkat ke atas. Tiba-tiba dia saksikan wajah pemuda itu diliputi perasaannya amat sedih, sementara titik air metu nampak jatuh berlinang membasai pipinya. Satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya. Akhirnya sambil menghela nafas sedih Nona itu menarik kembali tangan kanannya yang sudah siap melancarkan serangan itu dan menurunkannya kembali. Lama sekali. Ketika Hei hei keng membuka matanya pelan-pelan, dia jumpai Fang Yan Hoa masih berdiri di hadapan dengan wajah termangu-mangu, persis seperti orang yang kehilangan semangat. Dengan perasaan terkejut Hei hei keng segera menegur, suci, kau. Atas teriakan dari anak muda tersebut, Fang Yan Hoa tersentak kaget, air mukanya segera berubah hebat, dengan penuh hamarah dia berteriak keras. Siapa yang menjadi kakak seperguruan? Jangan sebut aku dengan panggilan itu. Menyusul kemudian dia menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan dan menangis terseduh-seduh. Suci kata Hei hei keng kemudian sambil menghela nafas panjang, kau jangan bersedih hati, sekalipun dunia akan kiamat, aku tetap mencintaimu. Siapa yang kesudian cintamu? Aku akan meninggalkan dirimu, aku tak sudi bertemu lagi denganmu, selama hidup tak akan bertemu lagi denganmu. Sambil menjerit-jerit keras, dia membalikan badan dan berlari meninggalkan tempat itu seperti orang kalap. Buru-buru hei hei keng mengejar dari belakang sambil berteriak keras-keras. Suci, kau jangan salah paham, dengarkan dulu penjelasanku, Suci. Tanda petik. Namun Fang Yan Hoa sama sekali tak menggubris teriakannya itu, seperti seorang tahanan yang berusaha meloloskan diri, sekalipun sudah dibunyikan tembakan peringatan, namun dia tetap kabur secepat-cepatnya meninggalkan tempat tersebut. Dalam sekejap mata, bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan malam. Sekalipun hei hei keng memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna, namun dalam hutan belantara yang begitu lebat, apalagi di tengah malam buta begini, kemanakah dia harus melakukan pengejarannya? Karena itu dia hanya berdiri di puncak bukit sambil berteriak-teriak memanggil gadis tersebut. Tapi kecuali suara gema yang memantul kembali, bayangan tubuh Fang Yan Hoa telah lenyap tak berbekas dari pandangan mata. Bagaikan seorang yang kehilangan sesuatu untuk beberapa saat anak muda itu hanya berdiri termangu-mangu. Di puncak bukit, semangatnya seakan-akan turut kabur bersama perginya Fang Yan Hoa. Sementara itu rembulan masih bersinar di tengah angkasa, suasana di sekeliling tempat itu terasa sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Mendadak Hei E. Kang teringat kembali dengan Koki Giok yang masih duduk di tanah lapang dalam keadaan terluka, maka dengan suatu gerakan yang amat cepat dan meluncur kembali ke arah tanah lapang tersebut. Saat itu Koki Giok masih duduk di tempat semula sambil menangis terseduh-seduh. Hei E. Kang segera berjalan menghampirinya kemudian sambil menepuk bahunya dia bertanya. Adik Giok, mengapa kau? Pelan-pelan Koki Giok mengangkat wajahnya yang basah oleh air matu itu, kemudian bertanya. Engkau Hei E, sesungguhnya kau masih mencintaiku atau tidak? Jawablah terus terang. Hei E. Kang segera tersenyum. Bodoh amat pertanyaanmu itu, siapa bilang aku sudah tidak mencintaimu lagi? Bukankah sucimu juga amat mencintaimu? Tapi pikirannya sempit, dia penjelas dan tak bisa menerima kenyataan. Dia telah pergi meninggalkan dirimu. Dia amat kasihan, bisik Koki Giok lagi sambil terisak. Tapi siapa pula yang mengasehi dirimu aku? Benar Hei E, Kang menghela nafas, demi cinta kau telah mengorbankan segala sesuatunya, kau telah berubah menjadi seorang yang tak punya rumah, tak punya sanak keluarga lagi. Tanda petik. Cinta adalah suatu persembahan, kata Koki Giok dengan air matu bercucuran. Bagaimana mungkin suatu persembahan bisa diperebutkan oleh satu dengan lain orang? Tapi, mengapa kau rela mengorbankan begitu banyak bagi cintamu itu? Koki Giok segera menghela nafas panjang, tertunduk dan tidak mampu menjawab. Tiba-tiba Hei E, Kang menjumpai paras muka gadis itu pucat-pias bagaikan mayat, cepat-cepat dia mengeluarkan sebutir pil dari dalam sakunya dan diserahkan kepada Koki Giok sambil berkata. Cepat kau telan, luka yang kau derita tidak terlalu serius bukan? Setelah menelan pil pengasih anak muda itu, Koki Giok tertawa, sahutnya. Terima kasih banyak atas pertolonganmu hari ini, kau telah menyelamatkan jiwaku. Bagaimana sih ceritanya sehingga kau sampai bertarung melawan sucikutanya Hei E, Kang kemudian dengan kening berkerut. Setelah tertawa, Koki Giok berkata. Ketika melihat bayangan punggungmu di kota senja tadi, aku lantas mencurigai manusia tersebut adalah dirimu, maka tak lama setelah malam tiba, aku pun menyelundup ke bawah jendela kamarmu, ku jumpaika sedang bersemedi, lagi pula terdapat selapis sinar merah mengelilingi seluruh badanmu. Oleh karenanya aku tak berani menegurmu, aku takut teguran tersebut akan memengaruhi jalannya semedimu, maka aku pun berjaga-jaga terus di sana. Kemudian sucimu juga datang ke tepi jendela, aku mengira dia adalah orang jahat, karena takut dia mengganggumu, maka. Sambil tersenyum E, Kang menyambung. Maka kau pun menggunakan siasat memancing harimau meninggalkan gunung untuk membawanya kemari, bukan begitu? Kok Kiki Giok mengangguk pelan, katanya lebih jauh. Sungguh tak disangka gara-gara berbuat begitu, hampir. Saja selembar jiwaku turut melayang, bahkan aku pun telah merusak hubungan kasih antara kalian berdua. Melihat gadis itu kembali akan bersedih hati, cepat-cepat hei-e-keng mengalihkan pembicaraan ke soal lain, segera ujarnya. Bagaimana dengan lukamu sekarang? Mari kita kembali ke rumah penginapan, di sana aku bisa berusaha untuk menyembuhkan lukamu itu. Melihat betapa besarnya perhatian hei-e-keng terhadapnya, Kok Kiki Giok menjadi sangat gembira, senyuman pun kembali menghiasi wajahnya, katanya. Engkoh hei-e, aku sudah tidak apa-apa, mari kita berangkat. Dengan cepat hei-e-keng merangkul pinggang Kok Kiki Giok, kemudian mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan berangkat meninggalkan tempat tersebut. Dalam waktu singkat mereka telah tiba kembali dalam rumah penginapan. Sementara itu suasana sudah hamat pening, bintang berkedip di angkasa dan rembulan telah bergeser ke barat. Sambil membopong tubuh Kok Kiki Giok, secara diam-diam hei-e-keng masuk kembali ke dalam kamarnya dan membaringkan gadis tersebut di atas pembaringan. Kok Kiki Giok segera melompat bangun dan duduk bersemedi untuk mengatur pernapasan. Sejenak kemudian dia telah membuka matanya kembali dengan wajah berseri katanya. Engkau hei-e, sebutir pil pemberianmu tadi benar-benar telah menyembuhkan luka yang kuderita. Waktu itu hei-e-keng telah melepaskan pakaian luarnya dan duduk bersanding di sisi gadis tersebut. Segera ditatapnya wajah nona tadi, kemudian berkata sambil tersenyum manis. Benarkah begitu? Nah, dengan care apa kau hendak berterima kasih kepadaku? Sambil berkata dia segera merangkul pinggang Kok Kiki Giok yang ramping itu dengan tangan kanannya. Setelah dua bulan lebih tak bersuah, ternyata Kok Kiki Giok tumbuh lebih matang dan montok. Bukan saja Kok Kiki Giok memiliki selembar wajah yang cantik jelita, lagi pula memiliki potongan tubuh yang amat menggiurkan, sehingga mendatangkan perasaan sayang dari siapapun yang melihatnya. Kecantikan semacam ini jauh berbeda dengan kecantikan dari Fang Yan Hoa atau Dewi Maut, dia termasuk jenis yang lembut dan antik, sehingga siapapun yang melihatnya jadi mabok terbuai oleh keayuannya. Dengan pandangan Matli yang lembut penuh perasaan cinta, Kok Kiki Giok balas menatapnya lalu menyaut. Aku pun tak tahu dengan care apa mesti menyampaikan rasa terima kasihku kepadamu. Menyusul perkataan tersebut, dia segera menjatuhkan diri ke dalam rangkulan si anak muda itu. Melihat gadis itu menurut saja, Hei-e-keng segera merasakan hatinya berdebar keras, bahkan hampir saja dia tak sanggup untuk mengendalikan diri. Maka dengan penuh kelembutan dia mulai membelainya dan merabai tubuhnya. Tiba-tiba Kok Kiki Giok mendongakan kepalanya kemudian bertanya. Engkau Hei-e, sebenarnya kau benar-benar mencintaiku atau tidak? Masa pura-pura? Kok Kiki Giok segera tertawa manja, katanya. Dulu, bukankah kau pernah berkata kalau kau tak dapat mencintaiku? Hei-e-keng segera tersenyum. Yee-e-e, dulu memang begitu tapi sekarang sudah berbeda. Kenapa sebab? Tiba-tiba pemuda itu tertawa dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Karena apa Kok Kiki Giok segera mendesak lebih jauh dengan perasaan tak habis mengerti. Sebab aku. Tiba-tiba paras muka Kok Kiki Giok berubah, meronta dari rangkulan anak muda itu dan duduk cemberut serunya. Kenapa sih kalau bicara tidak belak-belakan? Tampaknya kau tidak mencintai dengan bersungguh hati. Bukan begitu kalau dulu aku tak berani mencintaimu, tapi sekarang aku berani kata Seng Pemuda sambil tertawa. Kenapa tidak berani? Hei-e-keng tertawa terbahak-bahak, dengan cepat dia memeluk tubuh Kok Kiki Giok rat-rat kemudian menempelkan sepasang bibirnya yang panas membara itu ke atas bibirnya. Keempat bibir pun saling menempel satu sama lainnya, mereka saling berciuman dengan penuh kemesraan dan kehangatan. Sampai lama sekali, Hei-e-keng baru berkata lagi sambil tertawa. Segala macam penjelasan hanya penjelasan yang tak berverguna yang pentingkan dibuktikan, bukan demikian adik Giok. Waktu itu Kok Kiki Giok telah memejamkan matanya rapat-rapat keadaannya tak jauh berbeda seperti orang yang mabuk oleh arak, dia hanya bisa bersandar dalam pelukan. Hei-e-keng sambil terengah-engah, sepasang payudara yang montok nampak naik turun mengikuti dengusa napasnya. Sementara itu Hei-e-keng telah memandang bintang yang bertaburan di angkasa sambil bergumam. Semoga saja hubungan kita berdua selalu langgeng dan abadi, semoga cinta kasih kami berdua tak akan pernah akan memudar. Kok Kiki Giok sangat gembira, dia segera tertawa puas. Dari balik sepasang matanya yang bulat besar, terpancar pula sinar kebahagiaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Gadis yang tanpa rumah tanpa sanak saudara ini sekarang benar-benar merasa gembira dan bahagia, begitu bahagianya sampai dia ragu-ragu akan kebenarannya, apakah dia masih bermimpi? Setelah menghela nafas pelan, gadis itu pun bertanya, engkau hei-e sebenarnya kita berada dalam kenyataan. Ataukah masih berada dalam alam impian hei-e keng segera berpaling dan sahutnya, kita tak akan berada dalam alam impian. Tiba-tiba Kok Kiki Giok memeluk tubuh pemuda tersebut terat-rat lalu tanyanya lagi dengan sedih. Engkau hei-e, benarkah kau akan mencintai seperti hari ini untuk selamanya? Tentu saja aku akan mencintaimu untuk selamanya jawab hei-e keng tanpa ragu-ragu. Untuk berada saat suasana pun menjadi hening, mereka berdua hanya saling berpelukan, makin lama pelukannya. Makin mengejang, mereka benar-benar terbuai dalam lautan asmara. Mendadak. Di bawah sinar lentera yang redup, hei-e keng menemukan dua sinar aneh memancar keluar dari balik metu Kok Kiki Giok pancaran sinar meta penuh napsu. Birahi. Hei-e keng segera merasakan hatinya berdebar keras, dia berusaha keras untuk mengendalikan perasaan tersebut. Sejak dulu hingga sekarang, tiada lelaki gagah yang bisa mengatasi soal perempuan cantik, gara-gara perempuan cantik, entah berapa banyak lelaki yang kehilangan kedudukan dan nama baiknya, entah berapa banyak lelaki yang berbuat dosa dan kejahatan gara-gara perempuan sehingga akhirnya mesti dibayar dengan nyawa sendiri. Saat itu, hei-e keng pun hanya tahu mencintai Kok Kiki Giok dengan sepenuh hati, dia merasa gadis tersebut adalah seorang gadis yang manis, menarik dan patut dikasihi. Gara-gara dia, Kok Kiki Giok telah meninggalkan rumah dan keluarganya, tidak pantaskah dia memberikan cinta kasihnya kepada gadis tersebut? Kadang-kala gara cinta, banyak lelaki muda yang melakukan pelbagai kesalahan. Waktu itu, kobaran api birahi telah menyelimuti seluruh pikiran dan perasaan hei-e keng, membuat dia tak mampu untuk mengendalikan diri lagi. Bagaikan kalap dia memeluk tubuh Kok Kiki Giok, menciumnya dan merabah seluruh bagian tubuhnya. Kok Kiki Giok sendiri tak ubahnya seperti seekor domba yang siap disembelih, begitu pasrah dan rela dia. Membiarkan tubuhnya digerai yang pemuda itu, dibiarkan pemuda tersebut berbuat apa saja kepadanya dan menyambutnya dengan senyum bahagia menghiasi ujung bibirnya. Lama-kelamaan. Hei-e keng sudah tak mampu menahan diri lagi, dia mulai mendesis. Adik Giok, aku akan mencintaimu untuk selamanya, aku, aku ingin. Kok Kiki Giok merasa ada sebuah tangan yang lembut bergerak di atas tubuhnya, dari atas terus turun ke bawah dan berhenti di suatu bagian tertentu. Kemudian pakaian serta gaun yang dikenakan pelan-pelan dilepaskan orang. Ketika tangan itu menyentuh kulit tubuhnya, ia segera merasa gatal tapi tak terlukiskan nyamannya. Menyusul kemudian dia merasa ada sesosok tubuh yang telanjang menindih di atas tubuh sendiri yang telah membugil pula, kulit terasa bertemu kulit. Tiba-tiba, segulung angin berhembus lewat memadamkan cahaya lentera, dan suatu badai yang hebat pun berlangsung di atas pembaringan dalam kegelapan yang mencekam seluruh ruangan. Gadis itu tak mengira kalau lengkohenya bisa berbuat selembut itu, gerak-geriknya begitu halus dan lembut, penuh kasih sayang dan cinta yang membara.